Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru lillah wa la khawla wa la quwata illa billah Qala ta'ala fil quranil azim audhu billah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim La'in syakartum la'azitannakum wa la'in kafartum inna azabi la syadid Wa kualan nabi khairun nasi angfa'uhum linnas amma ba'du Yang saya hormati Para alim ulama Pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir Mudirul Madrasah Sanawiyah Aliyah Dewan Guru Asadid Para tamu undangan Adik-adik mahasiswa Adik-adik siswa sekalian Dan semua yang hadir disini Dan sambil menunggu Bapak Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bujonegoro Bapak Bupati Saya disuruh oleh Panitia mengisi Saya juga Agak terkejut Karena settingnya harus bertiga langsung Belum Angkatan 8-8 Tidak ada yang kenal saya Saya mau cerita Saya alumni Sekolah ini Saya bangga Menjadi bagian dari sejarah Pondok Pesantren At-Tanwir ini Saya Ya boleh tepuk tangan dulu Dek Terima kasih Saya alumni tahun 88 Kemudian Tahun 93 Saya menyelesaikan program S1 saya Kemudian S2 Saya memenangkan Scholarship atau Beasiswa ke negeri Belanda Di Universitas Leiden Nama lengkapnya Nama resminya itu Rijks Universitas Leiden Di Belanda Aljamiah Al Leiden Fimati Nati Leiden Bahasa Arabnya Bahasa Belandanya Rijks Universitas Leiden Tahun 99 Saya menyelesaikan program Master saya Dalam bidang Islamic Studies Atau Islamologi Dalam bahasa Belanda Sudah datang Kemudian Tahun 2001 Saya kembali Saya memenangkan Scholarship Atau Beasiswa untuk program Doktor Ya Nanti Nanti beliau akan Kesini juga Jadi Menghadapnya kesini dulu Ya Saya teruskan Sedikit cerita saya Tahun 2001 Saya kembali Memenangkan Scholarship Atau UAD Biasiswa Yang diberikan oleh AINIS Indonesia Indonesian National Cooperation In Islam Studies Selamat Di Fakultas Tarbiah IAIN Wali Songo Semarang Saya dosen tetap Di Fakultas Tarbiah Dan sejak Tahun 2007 Kemarin Saya dipercaya Untuk menjabat Sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana Di Fakultas Di program Pasca Sarjana IAINWALI Songo Semarang Untuk program S3 Atau Doktor Saya lanjutkan Yang tadi 2001 Saya kembali Memenangkan Scholarship Untuk Biasiswa Ke negeri Belanda Untuk yang kedua Kalinya Ini Seperti acara Indonesian Idol Seorangnya Kembali Saya mengambil Program Doktor Ke Universität Leiden Di jurusan Faculty of Theology Atau bahasa Belandanya Fakultat Der God Gelerdai Agak susah Mengambil Bidang Islamologi Nah 2001 Saya mendapat Award Untuk 4,5 tahun Dan saya pulang Persis Tahun 2006 Kemarin Saya promosi Dan defense Mempertahankan Disertasi saya Mau tahu judulnya Judul disertasi saya The International Institute Of Islamic Thought USA Revivalist Movement Judulnya seperti itu Jadi saya harus ke Amerika Untuk penelitian itu 2004 2004 2004 Saya harus datang ke Amerika Untuk melakukan penelitian saya Di sana Selama Dua bulan Nah Kebetulan Barangkali ada yang Pernah menyaksikan Metro Metro Halo Indonesia Tanggal Lupa saya Tanggal 2 Juni 2004 Hari Rabu Hari Rabu Waktu Washington Jam 3 sore Atau subuh Dini hari Hari Kamis Di Indonesia Tahun 2004 Itu Jadi 1 bulan 1 bulan setengah Saya di US Di United States Of America Dalam rangka Menyelesaikan penelitian saya Nah kebetulan Adik-adik mahasiswa sekalian Oh sorry Adik-adik siswa Calon mahasiswa Maksud saya Nanti kalau sudah ikut ke sini Ya perlu Saya informasikan juga Bahwa dalam Draft terakhir Bukan dalam Page pagina Terakhir dari Disertasi itu Selalu harus disantumkan Curriculum Vitae Nah curriculum Vitae itu Disitu saya tuliskan Karena harus ditulis dari awal Minimal dari dasar Maka salah satu dari Bagian disertasi saya itu Berbunyi begini Karena 1988 Ya saya mulai dari Dari madrasah yang paling dasar Elementary school Elementary school Junior Junior high school Senior high school adalah MTS AI Atanwir Talon Jadi nama ini ada Di disertasi saya Nama MTS AI Atanwir Talon Itu ada di manuskrip Disertasi saya Yang sekarang disimpan di Universität Bibliothek Leiden Netherlands sana Ya karena tidak mungkin Memang faktanya Sejarahnya saya adalah Alumni dari sekolah ini Root saya disini Akar saya disini dulu Tahun 88 Ketika waktu itu Belanda menjadi juara Eropa Waktu itu Yang senang bola Ya meskipun tadi pagi kalah Gak apa-apa Ya ini supporter Belanda semua ya Ya sama dengan saya Saya agak kecewa Karena Ibaratnya Ibaratnya Dalam bahasa Belanda itu Netherlands is For me Dutwe The land Karena saya belum pernah tinggal lama Di sebuah Negeri yang selama Ketika Seperti saya tinggal di Netherlands Karena saya menyelesaikan S2 Saya 2 tahun Dan S3 saya 4 setengah Tapi saya dapat extension 6 bulan Jadi In total Ya 2 plus 5 4 years Approximately ya Jadi 7 years 7 years In bahasa Belanda Hampir 7 tahun Jadi hampir Orang bilang Wah ini sudah Ketika saya pulang Teman-teman sudah meledek Ini sudah Tidak ingat lagi Makanan Indonesia Sampai rambutnya juga Sudah seperti orang Belanda Ya saya masih Belum terlalu Ini sebenarnya Tapi karena faktor Cuaca Faktor pikiran Dan macam-macam Karena Anda Gak bisa tahan Hidup di bawah 0 derajat Ini yang saya alami dulu Ketika kuliah Kalau musim dingin Sekarang ini di Belanda Musim panas Sangat nikmat Orang hidup Ya tetapi Kalau musim dingin Itu Apa Suhunya bisa 0 0 derajat Atau minus 3 Saya masih ingat Ketika diminta Untuk ceramah Idul Fitri Di Komunitas Muslim Ya Belanda itu Negaranya kecil Dengan penduduk 16 juta Cuma Sekitar ada 800 800 Ah 100 Ah 100 Muslim Ya sekitar 800 ribu Muslim Ada komunitas-komunitas Muslim disana Maroko Turki Dan Sebagian orang Jawa Surinam Jawa Surinam ini panjang Ceritanya yang dulu Orang-orang Jawa Yang dibawa oleh penjajah Belanda Pada tahun 1840 Sampai 1940 Sebelum kemerdekaan Dibawa ke Surinama Di Amerika Latin Di pekerjakan disana Nah kemudian Tahun 75 Surinama Merdeka Mereka memberi pilihan Pemerintah Apa namanya Kerajaan Belanda Memberi pilihan Apakah kamu ikut Negara Surinama Atau pergi Fleet Mereka Banyak dari mereka Fleet Melarikan diri ke Holland Nah mereka tetap Menjadi muslim Saat disana Tahun Tahun 99 Saya mengisi Sebuah acara Idul Fitri Dari Belanda itu Idul Fitri Kutbahnya tiga kali Mas Pertama pakai Bahasa Belanda Kedua bahasa Inggris Dan ketiga pakai Jawa Bahasa Jawa Jadi tadi saya dengar Ada yang Pidato bahasa Jawa Itu sangat Sangat berbuna sekali Kembalikan jangan sampai Itu dihilangkan Itu contohnya Yang saya alami itu Saya tidak pernah Mendugas Saya jauh-jauh dari Indonesia Ke negeri Belanda Disana Dicari orang Karena route saya Dari Jawa Diminta oleh komunitas Muslim Jawa Javanis Surinamis Surinamis Yang route-nya Jawa Dia bisa hanya Alain Dua bahasa Netherlands Of Yavans Bahasa Belanda Atau bahasa Jawa Nah kemudian Karena Satu-satunya Mahasiswa disitu Yang berasal dari Jawa Saya Saya yang diambil Untuk memberi Ceramah Dan bukan main Susahnya Karena saya harus Mulai dari nol lagi Belajar Ngomong bahasa Jawa Di depan komunitas Muslim Surinam Jawa Di kota Rotterdam Nah saat itu Karena puasanya Pada sekitar bulan Januari Januari itu Buncaknya musim dingin Itu bisa minus Tiga Jadi harus pakai Baju yang tebal Geluf Ini ditub Seperti robot Jadi kalau musim dingin itu Apa Orang itu pakai Busana muslimah semua Seolah-olah Karena dingin ya Nah tapi kalau sekarang ini ya Seperti yang dilihat di pantai-pantai itu Kalau saat ini Karena ini musim panas Disana Ya Nah itu saya Betapa Betapa itu sangat penting Bahasa Jawa itu Jadi adik-adik yang Tadi Kidato Bahasa Jawa Itu terus dipertahankan Karena suatu saat Siapa tahu Anda dapat kesempatan Biasiswa ke Belanda Kemudian Kemudian Apa namanya Disuruh mengisi pengajian Atau Ceramah dalam Bahasa Jawa Itu kan diperlukan sekali Ya saya teruskan ceritanya Tadi kemudian Saya pas Mempertahankan Disertasi saya Defense Tanggal 10 Bulan 10 2006 Itu bulan Ramadannya adalah Itu bulan hijriannya adalah Ramadhan 17 14 28 Ini yang Yang saya juga Sangat Sangat tidak Bisa percaya Bahasa Belandanya On Glove Unbelievable Bahasa Inggrisnya Karena tidak pernah Disetting Dan tidak pernah direncanakan Saya Dianugerai gelar doktor Di Universitas Leiden Pada tanggal 10 Oktober 2006 Bertepatan dengan 17 Ramadhan 1427 Saya bilang ke Profesor saya Saya bekerja dengan Profesor dokter Peter Short Van Koningsvel Anda Tahu enggak Betapa Bahagianya saya Sekarang saya Dianugerai gelar doktor Disini Itu satu Kedua Bahwa Penganugerai gelar Itu terjadi Persis tanggal 17 Dia sendiri Sebenarnya Tidak Tidak sadar Tapi karena Dia seorang Islamolog Dia tahu Anda tahu Di dalam Islamic tradition 17 Ramadhan Itu adalah The most Sacred Day Karena saat itulah The Holy Quran Comes down Ya diberikan oleh Tuhan Kepada Nabi Muhammad Nuzulul Quran Itu tanggal 17 17 Ramadhan Nabi Muhammad Menerima Nuzulul Quran Itu terjadi Kemudian Saya sangat Senang Sangat Gembira Karena Graduasi saya Penganugerai gelar Dokter saya itu Persis tanggal 17 Ramadhan Dan atau tanggal 10 Bulan 10 2006 Sekali lagi Saya ingin mengucapkan Saya merasa Senang sekali Bisa kembali ke sini Seperti anak hilang Yang pulang kampung Seolah-olah Tadi saya ketika Diajak ke sini Sebentar Sempat Nostalgia Di gedung Yang sebelah sana Saya lihat Terus dulu Saya pernah Di gedung Yang sebelah sana Saya pegangi Saya pegangi Tiangnya Ini Sejarah saya Sejarah saya di sini Sekali lagi Saya Sebelum acara Launching ini nanti Saya Didaulat untuk cerita Saya merasa Sekali lagi Senang Berada di tengah-tengah Keluarga besar Atanwir Talon ini Dan Saya merasa bangga Menjadi bagian Dari sejarah Perjalanan Pompas Atanwir Talon ini Saya Mungkin sudah cukup Pak Perkenalan Atau langsung Waktu Mungkin Langsung Langsung aja Iya Nanti diteruskan Di belakang Saya kira ini Perkenalan saya sedikit Dan saya yakin Adik-adik yang di sini Semuanya Asal punya mental Punya semangat Saya yakin bisa Suatu saat Anda bisa Study abroad Bisa studi keluar negeri Kemanapun Anda Inginkan Kata Pak Kiyai tadi Harus dengan niat yang Kuat Bahasa Jawanya Apa tadi Pak? Cengkir Bukan yang satunya Jagung tadi Lupa Oh sejauh yang agung Itu adalah Motivasi yang kuat Cengkir Cengkir Pikir Itu harus dengan Serius Dengan serius Kemudian Saya ingin Menghadap ke sana Terima kasih Kepada guru-guru Saya dulu Yang pernah Mengajar saya Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Karena tanpa mereka Tanpa mereka Saya tidak akan Bisa mencapai Level Seperti yang saya Dapatkan sekarang ini Sekarang saya Pengajar tetap Di Fakultas Tarbiah YN Walisong Semarang Dan Dosen tetap Di program Pasca Sarjana YN Walisong Semarang Dan Saya Sekretaris programnya Di program dokter itu Selain juga Asesor Untuk Untuk Program sertifikasi Guru wilayah Jawa Tengah Bukan Jawa Timur Tapi di Jawa Tengah Jadi Aman Kalau ada ikut yang Sertifikasi Yang oreksi Bukan saya disini Karena Wilayahnya beda Saya minta maaf Kalau dulu Ketika saya Yang saya masih ingat Betul adalah Begini Kalau ujian Adalah saya yang Paling terakhir keluar Sebelum bel berbunyi Biasanya Saya tidak mau keluar dulu Tidak mau diusir Jadi Itu bagi sebagian Pengawas Apa itu Penyiksaan Karena Hanya nunggui saya saja Ya ini cerita Salah satu cerita Yang tidak pernah saya lupakan Tetapi saya merasa Punya hak Hak undang Hak secara konstitusional Bahwa Sampai waktu yang ditentukan Saya berhak Untuk tinggal Di tempat itu Dan harus ditunggui Ya ini hanya bagian Ya semua orang Punya ceritanya Masing-masing Nanti dilanjutkan Di belakang Pak ya Karena sudah Pak Bupati sudah datang Selamat Ah ya Saya juga secara personal Saya dan keluarga Ingin mengucapkan selamat Pada Pak Bupati terpilih Pak Dr. Andesuyoto Emsos ya Emsos Master Sosiologi Congratulation Again For you being appointed As The Regents Of Di Bojonegoro Ya nomor satu Orang nomor satu Di Bojonegoro Tetapi siapapun bisa jadi nomor satu Asal semuanya dilandasi tadi Niat yang kuat Dan Kerja keras Itu fungsinya Kuncinya itu Ya Kita lanjut di belakang Alhamdulillah Muttaramin Para Kiai Bila khusus Pengasuh Pada Pesantren Atanwir Bapak Kiai Maimon Shafi'i Dan Para undangan Yang saya tidak bisa menyebutkan Satu persatu Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita bisa bergabung Dalam acara Havelah Dan Akhir usanah Dan Launching Rintisan Perguruan tinggi Setai Salah tiga agama Islam Ya dalam hal ini Ada tamu kehormatan kita Yaitu Yang juga alumni Dokter Musleh Dan Bapak Dokter Riz Haji Suyoto SMI Yang juga alumni Sini Sebagai Bupati Buconegoro Maka itu Ada sedikit Yang perlu kami Sampaikan Saya hanya minta Waktu lima menit Pada Bapak Saya akan Sedikit cerita Tentang Pendidikan Rintisan Perguruan tinggi ini Bahwa Ini adalah Terjadinya Akan dididikannya Perguruan tinggi ini Yang pertama Adanya konsistensi Atau niat yang sangat kuat Dari para Pengasuh Pondok pesantrian ini Untuk mendidikan Perguruan tinggi Karena Yang pertama Adanya Permintaan dari masyarakat Terutama dari Alumni Alumni yang telah Tamat Dari Pondok pesantrian ini Yang pertama Yang kedua Adanya dukungan Dari berbagai pihak Terutama Alumni Yang tersebar Di mana-mana Yang kemarin Telah kita data Calon Doktor Alumni Dari Pondok Atanwer ini Hampir mencapai 30 orang Ini luar biasa Termasuk diantaranya adalah Doktor Musleh Dari Balian ini Ya Karena Para bapak dan para ibu Dan anak-anak Yang saya hormati Sebelum Launching ini Kami telah koordinasi Kemana-mana Termasuk diantaranya Ke Malang Ke Surabaya Ke Bali Jogja Jakarta Semarang Ini Bagaimana kalau Pondok kita ini Mendidikan perguruan tinggi Dan Alhamdulillah Semua Calon Doktor itu Mendukung Dan bahkan Siap setiap bulan Akan memberi kuliah umum Pada Adik-adik kita disini Ya Jadi Insya Allah nanti Setiap bulan Para adik-adik Setiap bulan Akan ada kuliah umum Yang akan disampaikan oleh Doktor-doktor Alumni Dari Pondok Atanwer ini Hitung-hitung Karusambang Boe Ke rumah Sambil nanti Memberikan kuliah umum Di Pondok kita Atanwer ini Dengan Mas Yotol Ya meskipun Bupati saya panggil Mas Karena kan bukan Bupati saya Jadi saya Boleh dong Saya panggil Mas Saya kan wali kotanya Semarang Ya Ibu dan Bapak sekalian Jadi Saya kemarin itu Sempat agak Kerepotan begini Sebelum acara Launching ini Ada dua pilihan Yang agak Sama-sama berat Pertama hari ini Tanggal 22 Juni ini Di Jawa Tengah Sedang ada Pesta Demokrasi Rakyat Pesta Rakyat Demokrasi Untuk Pilgub Pilihan Gubernur Jawa Tengah Saya dan istri saya Yang di depan ini Sudah dua-duanya Memperoleh surat suara Dan Diminta dengan hormat Untuk menggunakan hak suara itu Nah Tetapi kemudian Saya ingat Hari tanggal 22 ini Saya harus Harus Ketalon gitu Ini kan Pilihan yang Yang sama-sama Agak dilema Kemudian saya putuskan Oke kita ketalon Karena Saya Sangat ingin Pertama reuni Dengan teman-teman Dan kedua ini Sebuah kehormatan Luar biasa bagi saya Saya alumni Sini diberi kesempatan Untuk ngomong di depan Adik-adik dan Salon Salon mahasiswa Yang nanti kalau sudah Di launching Sekalian Jadi saya Tidak menggunakan Hak suara saya Di pilihan sekarang ini Demi Ingin bersilaturahmi Dengan Keluarga besar PONPES Atanwir Talon ini Ini Ya Terima kasih Kemudian Saya ingin mengatakan Satu hal Ini nanti kalau Setai Namanya nanti apa Setai Atanwir Setai Atanwir Ya Saya melihatnya Pragmatis begini Karena Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen Itu Bahwa Guru Guru profesional Itu adalah guru Yang sudah Terkualifikasi Dan harus berkualifikasi Minimal S1 Apapun Yang jelas Harus punya S1 Saya kebetulan Adalah juga Anggota Asesor untuk Program Sertifikasi Jawa Tengah Nah ini begini Saya melihatnya Secara agak Agak Melebar sedikit Bahwa Pembangunan Yang diselenggarakan Di Indonesia ini Menurut saya Juga kurang Kadang-kadang Tidak bisa Fair Tidak bisa Dianikmati Secara merata Oleh Masyarakat Terutama guru Ya Guru adalah Mungkin Bagian dari Pengabdi Masyarakat Yang agak Sedikit Di Apekan Tingkat kesejahteraannya Nah kemudian Pemerintah Setelah ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Itu ingin Mengangkat kesejahteraan guru Tetapi Dibandingi dengan Peningkatan guru Peningkatan mutu guru Guru yang profesional At-Tanwer ini Dan insyaallah Kami akan membantu Baik fikiran Tenaga Mampu Yang lainnya Nanti insyaallah Semampu saya Insyaallah Karena saya juga Sekali lagi Saya katakan di depan tadi Saya Merasa bangga Menjadi bagian Dari sejarah Ponpes ini Karena Dalam sejarah hidup saya Ada Satu Etapa Satu Fase Yang saya lalui Pernah disini Yaitu tahun 82 Sampai tahun 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 82 Sampai dengan Tahun 88 Saya pernah menjadi Bagian dari Institusi ini Jadi sekali lagi Saya menyambut baik Congratulations Good luck Dengan Diterbitkan Diluncurkannya Setai ini Dan Mungkin Sukses Terima kasih Pak Mosleh Memang Saya gak boleh Panjang-panjang Misalnya dokter Kan mahal Kalau ingin panjang Nanti silahkan Kelihah disini Saja Jadi Dokter yang Termasuk Calon dokter Ini sebelah Saya ini Pak Yoto ini Calon dokter Sekarang Menempuh Desertasi Dengan Judul Counter Sosial Bujonegoro Case Yaitu Perlawanan Sosial Yang ada Bujonegoro Termasuk Pilih kadang Kemarin itu Mestinya Dia itu Ambil sampel Dan Jadi Dengan Jadi Kan jarak Dan Dan ini Satu-satunya Bebati yang unik Bebati yang satu ini Kalau sekolah dulu Gak pernah Sepatu Sandalan Cepit terus Dan Ketika Dulu berangkat kuliah Dia saya kerjain dulu Jadi saya Suruh dia numpah KRD Kemudian sampai Pasar Turi Sampai di Malang Tak suruh naik kereta api Dengan di Lok Karena Mau masuk Di Di kereta api yang bagus Gak punya uang Jadi masuk Di kereta api Kepala kereta api itu lho pak Ya sambil berdiri Sampai di Di Tasiun Malang Asal jalan 6 kilo Ya Kalau enak men pak Bimu Nanti dibilang pak Bimu Ya dalam perjalanan Berhenti pak Berhenti kemudian Dianya ini Capek Asal berhenti Makan Makan Yang pernah minum Air kran Masjid Air jodeng wudu Ini sampai sekarang Dia gak tau Berat cerita Jadi Bupati yang Yang unik Ya Makanya ya Seperti orangnya Ya Bupati yang saya hormati Berhenti pada anak-anakku Yang saya cintai Di Talon Atanwer ini Ini calon doktornya Yang kemarin sudah saya himpun Mulai dari Bali sampai Jakarta Ini Ada hampir 30 Doktor Ya Itu gak Malam-malam Doktor sengguhan itu Ya Dari peguruan tinggi negeri Semuanya mereka Ya Dan mereka Belajar Hampir Semua di luar negeri Di Iran Di Al-Jazair Di Arab Saudi Di Mesir Di Belanda Di Inggris Di Di Amerika Yang Pak Haris itu Ya 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 Semua ini punya pengalaman yang luar biasa Ini Pak Yoto untuk Menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi ajmain Hadratul kiram para alim ulama yang saya hormati Bapak kiyai haji maimun Bapak kiyai haji Ahmad fu at sahal Bapak Kiai Haji Nafi Para Asatif, Dewan Guru Yang saya hormati Pak Kades Pak Kades Saya hadir juga dengan rombongan Itu ada Pak Kepala Dinas Pendidikan Ada Pak Camat Muspika Tapi juga ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Supaya kelihatan kayak bupati Itu ada Pak Lukman Wafi Yang kebetulan juga kabar umum di sana Saya itu kalau tidak dipanggil bupati Masih lupa kalau saya ini bupati Selama jadi bupati Saya pakai tanda pangkat bupati Itu ingat saya baru tiga kali Nge emblem bilo po Nonongan Nonongan disini ada nonongannya Terus ada namanya ada korpri Baru tiga kali ingat saya saya pakai Dua kali saya pakai karena saya melantik Kepala Disa Yang sekali itu ingat saya rapat di DPR Setelah itu saya minta izin Apa boleh tidak pakai Boleh ya tidak apa-apa Saya pakai yang kecil Kalau saya rapat di gubernur dengan gubernur saya tidak pakai Terus ditanya orang kok tidak pakai Nah simbol itu kan supaya diakui jadi bupati Lapa saya tidak dianggap bupati Buktinya duduknya ya sama Pak Gubernur berarti kan dianggap Berarti saya ini kan sudah bupati Pakai nama gitu Lupa itu kok tidak pakai nama Nah pakai nama itu kan supaya tidak keliru manggil Buktinya Bapak juga tidak keliru manggil saya Terus ini namanya ilmu jidal gitu Ini dulu ilmu talun ini yang saya pakai Lalu saya ini ada musrenbang di Jakarta Musrenbang itu musawarah pembangunan nasional Hadir seluruh gubernur, seluruh bupati dan menteri presiden Masuk Nah kebetulan macet saya naik taksi gitu Saya jalan kaki dari 200 kilo Sendirian saya Karena kepala bebeda saya sudah nunggu di dalam Terus saya sendirian gitu Yang lain itu Saya tuh begitu mau masuk di piyai orang semua gitu Mohon apa? Mohon apa? Dia mau lewat, berlewat Saya lihat siapa yang mau lewat Ternyata teman saya yang jadi bupati jadi gubernur tempat lain Dan terus yang akan lewati Nanti mau tiba-tiba yang miyai mau ngajudannya lah Dikirin aku ya ngajudan Kemarin waktu saya MOU hari Jumat itu saya nandatangani MOU Kabupaten Bujonegoro dengan Mengko Kesera karena ada rehabilitasi banjir Ketika saya daftar Anu Bujonegoro minta nomor itu saya nulis Nama saya Suyoto Anu Bapak Anu dari mana Bujonegoro Namanya siapa? Saya Suyoto Terus dia gak perhatikan Padahal suruh nulis Tolong tulis jabatannya gitu Bupati loh Pak Kalau ajudan gak boleh namanya ditulis Bupati Pak Ya terus Anu Pak Bupati Oh iya ya sebentar Kalau gitu Terus saya putar lagi Balik gitu Terus saya balik lagi Nah Pak Bupatinya saya sendiri Baru disuruh tanda tangan gitu Oh ini Pak Bupatinya gitu katanya Ya tapi itu juga bagian dari ilmu Talon Kalau Talon itu dulu kan bukan gelar yang penting Yang penting itu isinya Karena saya ingat waktu sekolah di Talon itu Pak Amman selalu pesan waktu itu Mbak Ayai Almarhum Allahumma Fir'lahu warhamu wa'afirfuh'nu Itu Mbak Ayai Soleh juga selalu pesan bahwa Yang terpenting sehunya hidup itu kan memberi manfaat Buat orang lain dan Biasanya bukan ijazah yang menentukan sukses Dan tidaknya hidup kita Tapi yang menentukan sukses hidup kita adalah Apakah kehadiran kita memberi makna Buat orang lain atau tidak Dan itu sejalan dengan nama At-Tanwir At-Tanwir itu kan dari kalimah Namwaro yunamwiru tanwiron Yang artinya adalah pencerahan Maka sekolah ini punya misi Pondok ini punya misi Spirit At-Tanwir yaitu mencerahkan Nah kalau saya ingat di Muhammadiyah itu Ada forum setelah muktamar Namanya itu juga forum Tanwir Persis seperti At-Tanwir ini namanya Kebetulan saya kan pengurus pusat Muhammadiyah Jadi agak tahu Saya lebih suka berterus terang gitu Daripada nanti orang keliru melihat saya Jadi itu uniknya Almarhum Pak Sahal kan selalu cerita Alumni Talon itu ada di mana-mana Namanya Fawkal Jamek Fawkal Jamek itu artinya dia berdiri di atas semua golongan Bukan kita lebih hebat dari yang lain Tapi di atas semua golongan Justru semangat berdiri di atas semua golongan Dan itulah yang membuat saya kemudian bisa jadi bupati Karena memang bupati itu sebenarnya adalah sopir base Tapi bukan base pelatireng Tapi base umum Yang penumpangnya itu ada ahli dikir Tapi juga ada ahli teler Namanya aja At-Tanwir yaitu pencerahan Orang yang gelap kemudian menjadi cerahan Minat dulu mati ilan nur Dari darkness Dari gelap gitu Menjadi kepada yang enlightenment Tercerahkan bersama kita ini Nah Tapi apakah saya ini bermaksud kemudian gembosi Supaya jangan kuliah Tidak Kalau gitu gak usah kuliah Ya kuliah itu harus Kenapa? Karena kita ini bergaul Dan ternyata bergaul itu Itu juga ada pergaulan yang sifatnya administrasi State itu adalah administration Jadi kalau berpemerintahan itu beradministrasi Karena itu Misalnya saya dulu kalau gak punya ijazah Mungkin juga gak bisa disahkan jadi calon bupati Dan sekarang saya merasakan Bedanya bupati dan mubalek Saya waktu jadi mubalek Keliling kemana cerama Sejam dua jam Cerama itu Sekarang bupati gak perlu cerama Ada surat itu tinggal Proses cepat Itu sudah diproses Kalau dulu kan Kita menghimbau Untuk bisa menghimbau Dengan pidato panjang Itu sampai sekalah ACC proses Sekarang itu sekalah Ya kalimat itu Ini sekarang waktu mau penetapan pegawai negeri semua itu Itu kan ada nota dinas Itu kalau sudah tak tambah Satu tempatan yang paling gak ada Dua ini kalau bisa usianya yang memang Ini taruh di tempat ini Pokoknya prioritaskan yang ini Nah sudah tanda tangan Itu kalau kemudian nanti Itu bisa tak pecat Itu kebedanya bupati kalau mubalek Kalau mubalek kan cuma menghimbau dan pidato Mubalek itu memang pidato Namanya makanya itu kultural Kultural itu mempengaruhi pikiran orang Tapi kalau kekuasaan itu betul Kita akhirnya kan Apa dulu itu Tanda tangan itu bedo Asli Saya itu baru sadar itu Ya jadi bupati itu kok Oh tenan tiba ya Dulu kalau gak jadi mungkin ya harus tenan Jadi rektor itu saya nanda tangan ini Paling kan gak banyak kekuasaan Kalau saya zaman jadi rektor itu Duitnya mungkin 5 miliatan atau 6 miliatan Itu gak banyak Ya gak banyak tuh Duit segitu Untuk ngurusi kampus gak banyak itu Itu banyak kalau kita di rumah Tapi kalau kampus gak banyak Kayak Pemkap ini duitnya ada 812 miliar Itu gak banyak kalau Pemkap Uang tahun ini 2 tahun ini hanya cukup Nanti dari dalar nih kita Baru tahun ketika nanti cukup bagian irigasi Nanti tahun keempat baru pendidikan Baru kesehatan Jadi Itu Tapi apa Spirit Nah dalam pergaulan Negara itu perlu ada administrasi Dan karena perlu administrasi itulah Maka biasanya perlu ada Sekolah dan kuliah itu Sesungguhnya selain mencari tantangan Supaya kita bisa belajar Adu ilmu dengan orang lain Itu juga karena memang state ini Perlu administrasi Jika orang dianggap sarjana itu harus ada Ilmunya bisa jadi sudah sarjana Tapi kemudian Supaya dia legal Dia harus punya ijazah Nah ijazah inilah yang memungkinkan Proses administrasi Maka tadi ada sertifikasi Sebenarnya kalau jadi guru Tidak ngambil sertifikasi Tentu saja rugi Karena gajinya sertifikasi itu Sama dengan pegai negeri sekarang Jadi tinggi itu gajinya Sekarang berapa itu? Satu kali gaji pokok Ya berapa gaji pokok sekarang itu? Oh saya ini bukan pegai negeri Jadi tidak tahu Gaji pokok Saya memang pernah punya kesempatan Jadi pegai negeri Waktu saya ditawari Pak Malik Fajar dulu Jadi dosen di IIN Malang itu Tapi saya nolak karena Fatwa mertua saya Mertua saya itu Kebetulan waktu itu Suryah NO Kabupaten Lumajang Dan hasil istikhorohnya itu Saya jangan jadi pegai negeri Saya baru tahu Setelah beliau meninggal sekarang Rupanya saya tidak boleh Jadi pegai negeri itu Supaya saya jadi bupati Saya kalau waktu itu Tidak taat sama mertua saya Mungkin saya jadi profesor Tapi tidak jadi bupati Atau jadi dokter duluan Tapi inilah administrasi Jadi itu lumayan gaji juga Bagus Kita punya kesempatan Untuk berkembang lagi Mencari tantangan-tantangan Baru Dan saya yakin Bahwa orang yang Pinter itu pada dasarnya Adalah orang yang berani Ngadepi masalah Kesulitan Siapa yang tidak berani Ngadepi masalah Dan tidak berani Mengadepi kesulitan Maka dia tidak akan pinter Dia tidak akan pernah pinter Karena itu Saya ingat Dulu saya itu mengartikan doa Allahumma robbi zidni ilman nafian Itu saya pikir ilmu yang bisa saya manfaatkan Ketika saya nyusun tesis Itu lain saya maknakinya Ketika saya berdoa Robbi zidni ilman nafian Itu kok ilmu yang pas Jadi saya ingat Ketika saya membaca fenomena Ini masalah ini Gimana ya secara teori dibaca Saya membaca berbagai buku Itu tidak ketemu jawabannya Baru saya membaca Beberapa buku teori sosial yang lain Oh ini kira-kira ini Nah ini berarti ilmu ini Bermanfaat buat saya Ini ilman nafian Ini kira-kira Lalu setelah itu Saya kemudian bisa menjelaskan Berbagai hal Kebetulan waktu itu Disi saya tentang perilaku organisasi Saya membandingkan bagaimana Perguruan tinggi NO Dan perguruan tinggi Muhammadiyah Dalam hal mengelola Administrasi modern Kebetulan saya mengambil Teori-teori modernisasi Waktu itu Ternyata apa Saya baru Oh begini ternyata Baru Oh ini ilmu manfaat Karena itu Doa kita untuk Ilman wasian Nafian itu Penting sekali Dan itu bisa kita peroleh Ternyata kalau kita mencari Tidak datang dengan Sendirinya atau tiba-tiba Nah cara mencari itu Bisa dengan cara kita Bergumul dengan masalah Cara yang kedua adalah Kita bermuamalah Dengan orang banyak Saya kira masih ingat kita itu Kalau mau cari ilmu itu apa Ada Wasuhbatu Ustadz Ustadz itu sebenarnya adalah bergaul dengan orang pinter Karena itu ya mesti bergaul dengan orang pinter Jangan bergaulnya dengan orang yang tidak lebih pinter Nah kuliah itu memberi peluang kita untuk bergaul dengan orang yang lebih pinter Sebenarnya Jadi kita bisa belajar Beratuk berapa bergaul dengan orang pinter Dan kunci sukses Kalau mau pinter itu ya memang bergaul dengan orang pinter Jangan bergaul dengan orang biasa-biasa Saya merasa bersyukur dalam hidup saya ini Punya kesempatan bergaul dengan orang-orang pinter Karena waktu itu saya ingat ketika saya jadi dosen awal-awal Salah satu tugas saya itu ternyata menjemputi tamu Jadi menjemputi tamu itu yang disebutkan Kalau orang-orang pinter kan mau gak mau kita ngomongnya Saya ingin ngerti Itu apa sih diomong ini Aku kok gak ngerti Belas sih Ini ngomong aku kerumut tapi gak ngerti Berarti kan tetuli saya ini Gak connect Saya melihat tapi gak bisa menjelaskan apa Aku bisa ngomong ini bisu itu gak nyantol Tidak ngomong gitu Ini apa yang aku ngomong ini Saya ingat itu yang diomongkan Ketika saya sama misalnya gini Saya kebetulan saya pernah punya bergaul dengan Hampir semua tokoh di Indonesia Mulai Pak Nurkholis Majid Pak Shafiq Ma'arif Gus Dur Pak Kiyeli Yafi Saya pernah ini Dengar Gus Dur saya 4-5 jam diskusi biasa Tentu saya minder kalau saya gak ngerti Karena saya minder gak ngerti Itulah kemudian saya belajar Oh apa sih Buku yang dibaca Gus Dur ini apa Buku yang dibaca oleh Pak Nurkholis Majid ini apa Saya mencoba mencari buku-buku yang dibaca Dan kemudian saya mencoba membacanya Oh kan itu Saya ketika membaca tulisannya Pak Jaludin Rahmat Kenapa Pak Jaludin Rahmat itu bisa begitu Jelas kalau menjelaskan sesuatu dan hebat Dia menguasai berbagai kitab Saya baca itu Apa buku-buku yang dibaca Karena itulah kemudian saya membeli buku Melebihi gaji saya kadang-kadang Saya beli buku Kalau saya lagi tahu orang filsafat Saya itu punya buku lebih dari 100 buku filsafat Buku sosial saya Saya punya buku macam-macam saya beli Kalau saya lagi ketemu Pak Kurai Syihab Tafsir Saya maka beli buku-buku tafsir Dan bagaimana dia terkenal dengan metode tafsir Mau doainya Saya belajar mau doainya Saya belajar tahlilinya Saya belajar bayaninya dia Gimana kok bisa seperti ini Kira-kira gitu Ketika saya ketemu Pak Amin Abdullah Yang baru pulang dari Turki Dan filsafatnya kuat Saya berusaha membaca Berbagai teori tentang Hermeniotika Dan lain-lain Nah itu yang kemudian membuat kita Bisa meningkat Jadi ternyata adalah gaul Karena itu saya pikir Kuliah kampus ini Kalau dibuat di sini Dan hari ini dicanangkan Itu akan memberi kesempatan kita Untuk bergaul Jadi kita boleh dimanapun tempat kita Tapi bisa bergaul dimanapun Apalagi sekarang sebenarnya Dunia ini sudah tanpa batas Dimanapun kita bisa searching informasi Bisa cari informasi dimanapun Dan kapanpun kita bisa Bisa membacanya dengan enak Tidak ada yang sulit Internet sepidi Murah 200 ribu Itu sudah samblu ke Eh saulan Itu cari bahan apa saja Tentang apa saja Itu sudah Sudah bisa Nah saya ini Kalau lagi curi-ciri waktu Bisa di mobil saya Ada laptop Itu saya beli yang Langganan 200 ribu Koneksi Kartu Indosat itu Saya bisa membuka laptop Dan buka Bahan apapun Dimanapun saya berada Sehingga saya tidak Dibujudukoro Tapi saya bisa Buka kepegawian Bisa buka berita-berita Di laptop saya Misalnya Jadi kita bisa Tanpa batas dunia ini Sehingga Sumber-sumber informasi Sumber-sumber bahan itu Tidak terlalu sulit Untuk kita cari Nah yang terakhir Karena waktunya 15 menit Yang terakhir Yang saya ingin Sampaikan Sebenarnya adalah Mujahadah Dalam kalimat Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh itu Bahasa Arab kan Al-Juhud Ada tiga kalimat Yang sama Jihad Istihad Dan Mujahadah Jihad itu Bersungguh-sungguh Dengan tenaga Pikiran Waktu dan uang Tapi kalau istihad Itu lebih banyak Dengan uang Tapi Mujahadah Itu secara spiritual Saya kira Tiga-tiganya Begitu penting Agar kita itu Bersungguh-sungguh Tidak ada sesuatu Yang bisa diraih Tanpa sungguh-sungguh Apa sih bedanya Kuliah dengan pengajian Kalau pengajian itu Biasanya kita Memperoleh sesuatu Yang sudah sama Yang kita miliki Tapi kalau kuliah Itu kita harus Memperoleh sesuatu Yang berbeda Dengan yang kita miliki Saya kira Ini bedanya Kalau kita Pengajian itu Biasanya gini Pengajiannya bagus Bagus Podoh Biawai Dewi Cocok Podoh Biawai Dewi Itu pengajian Biasanya itu Untuk nyocokan Itu pengajian Bagus ini Bagus Makanya saya pernah Mikir-mikir Kadang-kadang orang ini Urunan mahal-mahal Untuk nyocokan Dengan dirinya Nah kalau pas dirinya Enggak bener Yang pengajian Enggak bener Ini sama-sama Enggak benernya Ini berarti Tidak ada Dialektika Kita tidak percaya Dengan nekos Dan mujadalah Wajadil humbilati Yaksan itu Tidak terjadi Tapi kalau kita Ketemu dengan orang Yang pikirannya Berbeda Yang aneh Itu malah Merangsang kita Untuk berpikir Maka ada istilahnya Dalam teori ilmiah Kan ada Tesis Antitesis Dan sintetis Kemudian ada Ilmu itu Paradigmanya Thomas Kuntur Ada normal science Ke abnormal Kemudian menjadi normal lagi Ketika paradigma itu Berubah Makanya Kalau cari guru Itu cari guru Yang berbeda Kalau perlu Jangan cari guru Yang sama terus Dengan kita Nanti tidak tumbuh kita Tidak ada tantangan Nah beruntung tadi Pak Kanafi cerita Teman-teman Alum niatan wir Yang siap membantu Ngajar ini Kebetulan Punya beda-beda itu Ada yang backgroundnya itu Beda-beda sekali Ilmunya Saya kira itu Justru akan merangsang Membuat kita akan tumbuh Karena itu Jangan terkejut Nanti kalau dengar Kok pikirannya beda Itu jangan Lalu dihukumi Ini kafir Ini sekuler Jadi jangan Saya ingat Saya setahun yang lalu Saya beli buku Di Singapur Judulnya itu Bagus sekali Change your question Change your life Rubahlah pertanyaan Anda Maka Anda akan Merubah hidup Anda Nah karena itu Jangan pertanyaan Hidupnya sama terus Harus ada pertanyaan-pertanyaan Yang lain Yang mengeksploitasi Mengeksplorasi Berbagai persoalan hidup Karena itu Jangan terkejut Kalau suatu saat Memperoleh guru yang berbeda Di dalam buku itu Disebutkan Manusia itu memilih Ada dua pilihan Satu menjadi Judger Menjadi hakim Menjadi mufti Menjadi Podi Terus-menerus Yang kedua itu Menjadi learner Yaitu orang yang selalu belajar Dan saya kira Rasulullah Mengajarkan kita Juga menjadi Apa Di dalam Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim Itu jelas sekali Itu kan suruh jadi Mu'aliman Muta'aliman Aw Mustamian Aw muhibban Wala takun Khomisan Nah khomisan itu Yang jadi hakim Menunjukkan Nyalah neto Itu khomisan Kira-kira Tapi apa itu Mukhibban Orang yang belajar Yang mau mendengar Yang apa Ternyata apa Muta'alim Learner Dan di dunia ini Orang yang sukses Bangsa yang besar Yang sukses Orang yang learner Yang selalu belajar Dia mau mengakui Kekurangannya Kesalahannya Dan kemudian Dia terus belajar Mencari peluang-peluang Yang lebih baik Dengan ketawaduannya Dan kita orang Islam Sudah diajari dengan Ihdina surat al-mustaqim Supaya kita selalu Ada keraguan sehat Mencari Yang lebih baik Yang lebih baik Yang lebih baik Dalam hidup kita ini Nah jadi Jangan jadi Jejer-jejer Tapi jadilah Learner Jadilah Muta'alim Mu'alim Mustamian Aw muhibban Wala takun Khomisan Fatuhlik Terima kasih Kurang lebih Mohon maaf Oh iya Dan saya Karena diminta Melonsing ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir Kita gelar Mulai hari ini Ini tadi Bupati Yang suruh ngomong Begitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Bupati Jadi Bapak Bupati ini Juga Diminta Sebagai tenaga Pengajar Di setiap ini Jadi Dan saya ngajar Kalau ngajarnya beda Nanti jangan diprotes Oh iya Berjanjian Jadi kita siap Menerima perbedaan Terima kasih Bapak 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 Bapak